Rekaman CCTV toko mainan anak-anak ini memperlihatkan seorang polisi mengandai ayat seorang pria. Belakangan diketahui, aksi pembukulan terjadi pada pekan lalu dilakukan oleh Kombes Pol Wawan Wirawan, Kepala Biro Operasional Polda Sulut terhadap anggota Intel Campol Restamarado, Aibtu Jufri Suhani saat melakukan tugas penyelidikan di toko mainan anak-anak. Video berdurasi 1 menit 34 detik ini memperlihatkan pelaku menganiaya korban hingga korban terjatuh ke lantai. Tak hanya melakukan penganiayaan, pelaku juga melontarkan kata-kata kasar pada korban. Sementara itu, Kombes Pol Wawan Wirawan membantah jika dirinya melakukan penganiayaan terhadap anggota Intel. Menurutnya reaksi itu sebagai bentuk tindakan disiplin atasan terhadap bawahannya yang melakukan pelanggaran. Ketika saya dilaporkan, katanya saya penganiayaan di depan para penyelidikan atau penyelidikan. Ketika saya melakukan penganiayaan, tidak ada saya konjokkan. Muka pun tidak saya dapat. Ya, tiba dugaan penganiayaan itu tidak menampak. Dugaan laporannya. Peristiwa ini sudah dilaporkan korban Aibtu Jufri ke bidang profesi dan pengamanan Polda Suluk setelah kejadian tersebut. Kasus ini masih dalam penyelidikan.